Tapi ini bukan gay bar, karena saya sendiri memang ini global ya, siapapun bisa datang ke tempat saya ini gitu loh. Walaupun di luar mereka melihat, ini apa buka BG bar itu mesti persepsinya berada seperti itu. Hai sahabat SG apa kabar bersama aku Tata Lim, nah kali ini aku lagi di True Lounge, True Lounge Bar & Lounge di daerah Belagio Kuningan, Mega Kuningan Jakarta. Ini adalah tempat usaha baruku, disini adalah lounge yang lucu banget, yang keren banget pokoknya untuk para selebritis ataupun teman-teman anak muda yang gaul-gaul, pokoknya harus mampir ke True Lounge. Kita lihat ya, dalamnya ya True Lounge itu gimana, ini adalah, dadah, tuh ini suasana True Lounge ini lagi preparation untuk buka anti malam, jadi semuanya dari penari, dari pengisi acara itu lagi pada latihan atau rehearsal. Nah ini kita lihat nih ya, ini suasananya, ini ada karaoke-nya juga, karaoke-nya untuk yang lagi santai-santai bersama family, ada karaoke-nya. Nah ini ada barnya, ini suasana panggung, panggung dari True Lounge, yang dimana saya menyiapkan, menyajikan spektak penampilan setiap weekend. Suasana bar True Lounge ini, ya inilah dia, apa, desainnya tuh dengan kayak sofa-sofanya yang ala-ala klasik, dengan chandelier-chandelier manja pastinya, ya kan. Terus, suasana ini bar-nya nih, ini bar-nya memang kita bikin sangat, apa ya, biar kekinian lah, karena ini kan nuansa selatan, nuansa selatan gitu loh, jadi dimana para anak muda atau siapapun, disini akan lebih merasa comfy gitu loh. Dan ini ada juga standing-standing table-nya, ya kan, ini standing table, juga dengan, ada sofa-sofa di pojok sampai ke sudut, itu sofa-sofanya. Nah ini juga, inilah panggungnya, panggung spektak dari True Lounge. Nah dimana kita sini menyajikan sebuah pertunjukan-pertunjukan yang keren dari para penari-penari, juga para pengisi acara yang ada di True Lounge ini setiap weekend, ataupun acara-acara penting lainnya. Ini pendapatnya lagi, lagi resik. Setiap hari loh seperti ini, jadi memang profesional sekali, panggung ini kita bikin profesional karena memang setiap hari berbeda-beda pertunjukan dengan konsep yang berbeda-beda, dengan para spektak divanya juga, dan ini juga untuk penyanyi-penyanyi lain juga yang akan tampil disini. Seperti kemarin itu ada Sandy Sandoro ya, pernah tampil disini, dan apa namanya, dengan konsep DJ-nya juga ada disana. Nah ini kita memang merancang True Lounge, ini sebuah lounge yang memang berbeda dari lounge-lounge lainnya yang ada di Jakarta. Karena disini kita menyajikan pertunjukan-pertunjukan menarik yang live, secara live gitu loh. Jadi memang berbeda lah dari lounge-lounge, yang biasa hanya dengan chill out, dengan musik, tapi kali ini kita dengan sebuah pertunjukan. Ini standing table-nya ini ya seperti ini gitu loh. Kalau mau yang sofa disini nih, sofa klasik. Nah jadi kan setidaknya para pengunjung True Lounge akan nyantai sambil minum-minum koktel, ya kan, jus-jus manja, menikmati pertunjukan dari para penari-penari dan diva-diva dari True Lounge nantinya. Nah ini juga panggung ini juga untuk para artis-artis Indonesia lainnya. Jadi sebenarnya sebagai wadah, wadah dari sebuah pertunjukan in-house ya, yang saya konsep. Siapapun artis baru mau promo, mau apa, mau mereka melakukan sebuah, apa namanya, lagu baru yang mau diperkenalkan, bisa di panggung saya. Saya mempunyai panggungnya gitu loh. Memang kemarin juga penampilan Eli Sugigi, ada Tessa Mariska, terus ada Sandy Sandoro, banyak sih yang pernah tampil disini dalam bulan ini ya gitu loh. Dan setidaknya sih next-nya kita akan membuat di hari-hari biasa juga pertunjukan-pertunjukan para penyanyi-penyanyi ibu kota yang akan tampil membuat sebuah mini showcase disini. Iya, ini penari-penari yang akan menghibur di True Lounge, mereka adalah penari-penari yang hebat ya kan. Ini ada pengisi-pengisi acaraku juga tuh, semua ini pokoknya mereka adalah penyanyi-penyanyi yang setiap malam menampilkan performance yang berbeda dari yang lainnya. Cuma ada di True Lounge loh itu, pokoknya kalian harus ke True Lounge melihat perform para penari-penari ini. Dan mereka ini penari profesional loh, yang biasa dipakai artis-artis Indonesia, dipakai-pakai stasiun televisi juga. Makanya saya tuh selalu memakai apapun yang tetap yang profesional dan tetap yang memang kelasnya berbeda gitu. Jadi makanya konsep disini kita berbeda dari yang lainnya. Disini ada beberapa partnerku, ada Andreanu Philippe juga artisku, cuman dia lagi gak datang. Tapi kali ini ada satu nih partnerku namanya Samuel Pelupesi atau Mr. Sam. Sam, halo Mr. Sam. Nah ini dia nih, ini adalah orang hebat juga. Ini salah satu partnerku di True Lounge ya, namanya Pak Samuel. Semi ya, panggilannya Semi aja. Oh Semi, bukan Semi-Semi orang-kir. Bukan, bukan, bukan. Dia adalah salah satu konseptor hebat juga sebagai partner disini yang membuat pertunjukan ini spektakuler setiap malamnya. Kenapa itu? Banyak yang kenal Tata Limzolnya. Banyak orang yang kenal dia. Jadi biar makin tambah crowdnya dan hits. Tuh kan, Pak Bos ini selain dia tampen, dia single loh. Pokoknya karena saya memang ini ya, banyak crowdnya. Memang sih, sebenarnya bukan banyak crowdnya juga Sam. Banyak yang kenal. Banyak, bukan banyak yang kenal juga, tapi kita memang harus membuktikan kepada semua orang bahwa tempat ini memang cozy, apa, tempat ini nyaman dan memang orang yang kesini gak akan rugi aja. Pokoknya senang dengan hiburan-hiburan kita. Cozy tempatnya. Enggak juga lah cozy. Cozy gak, tapi lebih, lebih elegan dikit lah. Elegan lah. Tapi pokoknya berbeda ya. Apa ya? Keren gitu dong. Tata Limzol keren. Keren iya, keren banget ya. Keren-keren banget dia. Dan crowd-crowat sini ada yang beberapa yang udah kenal dia juga sih. Itu yang enak. Jadi enaknya, makanya saya tuh enaknya crowd-crowat. Orang udah kenal saya juga, teman-teman saya banyak. Ya mungkin dengan mereka mau mencari saya, silahkan datang ke True Launch. Itu tempatnya ya. Benar, benar. Saya akan datang ke True Launch aja. Saya ada di sini terus kok. Mau mencari Tata ada di sini. Dia gak kemana-mana. Dia gak kemana-mana. Ya memang, ini adalah konsep baru dari kehidupan Tata Lim. Karena saya pikir, saya menjadi manajer artis sudah 15 tahun. Dan itu sudah artis-artis saya yang memang dari Boy Hamza, Angel Elga. Dulu sempat ada Andi Soraya, ada Bella Sofi, Boy Hamza. Sampai detik ini pun saya sama Andriano Pilip juga berpartner juga di sini. Andriano Pilip itu salah satu aktor saya. Dan itu membuat ini nih sebenarnya sebagai wadah untuk supaya kita tetap bersama, tetap bersatu. Mungkin Bella akan bikin fashion show di sini. Atau mungkin Angel Elga akan tampil juga di sini nanti. Atau artis-artis lainnya. Jadi saya sebenarnya membuat silaturahmi juga nih untuk bersama teman-teman selebritis lainnya. Membuat tempat ini di tengah kota gitu loh. Di sejarah Mega Kuningan. Jadi ya setidaknya inilah dari kehidupan saya yang saat ini yang memang saya dari tahun lalu juga meninggalkan dunia entertain pelan-pelan. Tapi gimana caranya ya susah juga meninggalkan entertain ya. Karena saya juga masih berkesinambungan dengan para entertain lainnya gitu. Kalau sebagai manajer aku masih tetap ya. Masih sebagai manajernya Oji Syaputra. Masih sebagai manajernya Andriano Pilip. Dengan artis-artisku lainnya kayak Bella juga. Tapi ya karena aku juga punya kehidupan atau mempunyai apa namanya bisnis baru gitu loh. Dalam bidang kafe dan lounge ini. Jadi aku konsen ke sini gitu loh. Mereka kan sudah sistem juga ya. Oji juga sedang lagi berjalan. Andri juga berjalan juga. Filmnya mau tayang. Jadi aku juga lebih banyak nganggurnya. Jadi makanya ya iseng-iseng sama bapak-bapak partnerku membuat launch, true launch ini gitu loh. Semoga ya true launch ini bisa menjadi barometer lah untuk kafe-nya atau launch-nya para selebriti. True launch ini bukan gay bar. Karena kita beda konsep. Kita kok punya konsep tersendiri dimana true launch ini yang mungkin orang kena melihat sayanya ya gitu loh. Tapi kebenernya memang konten-konten yang ada di dalam true launch pertunjukannya itu memang beragam. Kemana kita ada Sandi Sandoro yang tampil juga. Ada beberapa artis juga yang tampil ya. Terus memang kita punya spekta dancer sama spekta diva yang memang gimmick ya. Sebenernya gimmick untuk lagu-lagu atau apapun mereka bisa menjadi siapapun. Bisa jadi menjadikan menggimikan artis-artis Indonesia. Jadi sebenernya itu ajang promo. Ajang promo dimana mereka bisa mempromokan. Misalnya Chris Dayanti lagi ngeluarin lagu barunya. Mereka bisa mempromokan Chris Dayanti dengan gaya Chris Dayanti. Nah itu sebenernya kan itu ajang promo yang baik sebenernya gitu loh. Tapi ini bukan gay bar. Karena saya sendiri memang ini global ya. Siapapun bisa datang ke tempat saya ini gitu loh. Walaupun di luar mereka melihat ini apa buka BG bar itu mesti persepsinya berada seperti itu. Itu tidak benar. True launch ini adalah launch yang memang untuk semua teman-teman. Mau siapa mau promo ataupun mau enjoy di sini. Yang pokoknya positif. Ya pokoknya happy-happy adanya di true launch. Sampai jumpa di video selanjutnya.